Intro Dengan bertempat di lapangan apel Polres Asahan, Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga pimpin acara serah terima jabatan Kapolsek Mandoge, AKP Rudi Chandra kepada AKP Azharudin, dan Kapolsek Airjoman AKP Daryani kepada AKP Selamet Riyadi. Hal ini dibarengi oleh penandatanganan fakta integritas kepada pejabat Kapolsek yang baru. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Asahan menyampaikan beberapa arahan. Di antaranya, Kapolres Asahan mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik, dan selamat datang kepada pejabat yang baru, serta diharapkan segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di Polres Asahan. Selanjutnya, Kapolres Asahan mengharapkan kepada pejabat yang baru agar bisa menciptakan lagi terobosan-terobosan baru dalam hal pencegahan gangguan kamtip mas. Terutama dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2018 ini. Acara juga dihadiri oleh Wakap Polres Asahan Kompol Bernard Panjaitan, Kabak Ops Polres Asahan Kompol Marludin, para Kasat Sejajaran, para Kapolsek Sejajaran, para Perwira, para Brigadir, PNS dan Ketua Bayangkari Polres Asahan Nyonyokobul Syahrin Ritonga, beserta para pengurus Bayangkari Cabang Asahan. Selesai upacara serah terima jabatan, dilanjutkan dengan acara salam-salaman, serta dilanjutkan pula dengan acara pisah sambut di Ruang Aula Wirasatya Polres Asahan, Lantai 2. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.